Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini saya ingin membahas Mengenai pasukan Perenggondani Yang membantu Sang Ratu Adil Membangun Istana Kadewatan Ratu Adil Dimana Perenggondani merupakan suatu tempat yang sangat populer Apalagi di dunia pewayangan Dan Perenggondani ini terletak di kaki gunung lereng Lereng kaki gunung lawu Dimana di Perenggondani ini terkenal sebagai wisata religi Dan sekaligus terkenal sebagai tempat yang angker Kenapa bisa seperti itu? Ternyata di Perenggondani Menyimpan seribu satu misteri Dan salah satu misteri yang ada disana Yaitu adalah Bahwasannya di Perenggondani Ada Kerajaan Denawa Ada Kerajaan Raksaksa Kalau orang Jawa bilang Keratonebuto Dimana Kerajaan Raksaksa ini Dipimpin oleh Sang Hyang Koconegoro Atau dikenal sebagai Pangeran Gatot Kacang Ternyata Pasukan-pasukan Raksaksa dari Perenggondani Juga ikut membantu Sang Ratu Adil Dimana pasukan Raksaksa itu Semuanya tunduk Di dalam perintah Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Genggong Dimana Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Genggong ini Selaku Mandor Utama Pembuatan Keraton Atau Kerajaan Kadewatan Ratu Adil Dan sekaligus Sang Hyang Sabdo Palon ini Merupakan Pamomong dari Sang Ratu Adil Begitu pula dengan Sang Hyang Koconegoro Yang ikut terjun ke lapangan Membantu Sang Ratu Adil Dimana Sang Hyang Koconegoro Juga memerintahkan pasukannya Bahkan Memberi arahan kepada pasukannya Untuk membuat istana Kadewatan Untuk Sang Ratu Adil Bahkan Sang Hyang Koconegoro ini Juga belajar Banyak hal Dari Sang Hyang Ismoyo Bahkan dari Sang Hyang Sang Hyang Sang Hyang yang lain Dan juga dari Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Genggong Dimana Koconegoro ini Terkenal sebagai sosok yang Pamukas Sosok yang dasyat Apalagi Sosok Koconegoro ini dikenal sebagai Otot Kawat Balungwesi Yang pernah Mandi Di dalam Kawah Condrodi Muko Kawah Condrodi Muko Adalah Kawah Panas Dari Inti Bumi Dan Sang Ratu Adil ini Sangat beruntung Karena dia mendapatkan bala bantuan Pasukan dari Pringgondani Pasukan-pasukan tangguh Pasukan raksaksa dari Pringgondani Dan cepat atau lambat Pekerjaan yang dilakukan oleh Sabdo Palonoyo Genggong Akan selesai Biarlah waktu yang membuktikan Dan Sang Ratu Adil tentunya Dia sudah disiapkan Istana Khusus Istana Kedewaan Dimana Sang Ratu Adil ini Merupakan Manusia Setengah Dewa Jadi wajar saja Kalau Sang Ratu Adil Memiliki Istana Kedewaan Karena Ratu Adil itu sendiri Adalah manusia Setengah Dewa Itu kilasan informasi Di video kali ini Jangan lupa Untuk like Dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah tonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa Berikan komentar kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Supaya apa? Supaya orang lain Juga mendapatkan ilmu Dari kalian semua Terima kasih